Wow, ada bajunya juga, comel banget Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel youtube aku, Vince Lindiana Seperti biasa, kali ini aku kembali lagi dengan kota review-review Dan yang aku review masih seputar keuangkapan untuk anak Dan yang mau aku review kali ini adalah Clody dengan model terbaru dari keluaran Mini Kinnis Dan untuk detail produknya, ini dia Jadi aku baru beli Clody keluaran terbaru dari Mini Kinnis Ini ada dua model, yang pertama ada Long Clody Dan yang kedua ada Clody Span Yang pertama, ini namanya Long Clody atau Clody Panjang Untuk packagingnya, menurut aku ini tuh elegan banget Selain dia elegan, dia juga ramah lingkungan Karena ini tuh terbuat dari bahan kain Dan ini tuh modelnya tali serut Oke langsung aja kita mulai unboxing Yang pertama kita dapatkan satu buah kumpluk atau topi Satu buah baju kaos dengan motif yang lucu Untuk bahannya dia itu gak tebal dan juga tipis Ini tuh kainnya adem dan bagian dalamnya seperti ini Jahitannya juga rapi Sablonannya juga bukan yang kayak gampang ngelupas gitu ya Jadi ini tuh bagus banget Terus di bagian bahunya ada dua buah kancing Bahu sebelah kiri maksudnya Dan yang paling penting ini adalah Long Clody Nah seperti ini ya Long Clody yang aku bilang Jadi dia itu Clody yang nyatu sama celana gitu Disini aku pilih size 2 Jadi nanti size nya itu kita ikutin sesuai dengan ukuran badan anak kita Nah di bagian kakinya itu ada rib atau karet Ini bagian belakangnya Ada garisnya gitu ya Membedakan bagian depan dan bagian belakang Karet pinggangnya juga bagus banget loh Tebel Dan gak gampang melar Bagian dalam Clody nya terbuat dari waterproof pool Dan linernya itu suede stydray Jadi dia itu bisa tahan hingga 6 jam Cocok banget kan kalau kita pakai untuk keluar rumah Misalnya untuk hangout Jalan-jalan Atau juga dipakai tidur semalaman pun Kita gak bakal takut bocor Nah ini tuh lembut banget kainnya Desainnya juga ergonomis Sehingga memudahkan kita dalam penggunaan dan pencucian Oke untuk yang kedua yaitu Clody's Pen Sebenarnya sama aja sih dengan Long Clody tadi Tapi dia itu modelnya celana pendek Packagingnya lagi-lagi ramah lingkungan Ini tuh terbuat dari kertas Dan yang aku suka dari packagingnya ini Di belakangnya itu ada tips-tips untuk merawat Clody Mulai dari pencucian awal atau pre-wash Stripping, perawatan Clody Sampai ke keuntungan menggunakan Clody Dan yang paling penting dia itu udah berstandar S&E dan produk lokal Oke yang ini kita unboxing dulu Untuk spesifikasinya sama ya dengan Long Clody tadi Tapi yang membedakannya cuma bahan celananya Ini tuh bahan celana Baby Terry Premium Dan dia tuh tebal banget Ini tuh juga cocok di mix and match dengan baju yang lain Dan kece juga untuk dibawa jalan loh Nah itu tadi dia detail produknya Jadi ini dia Clody-Clody Yang kemarin udah sempat aku pre-wash Dan udah dipakai juga sama anakku Oh ya buat kalian yang nanya Kenapa ya Clody aku baru beli udah gampang bocor Padahal katanya tahan sekian jam Nah sebenarnya kunci utamanya itu adalah Kalau Clody yang baru kita beli itu harus dicuci dulu Atau di pre-wash Nah buat kalian yang mau tau gimana cara pre-wash Kalian bisa liat video aku yang ini Nanti aku bakal cantumin disini videonya Nah silahkan kalian tonton itu Karena kalau gak di pre-wash terlebih dahulu Nanti kualitas Clody-nya itu bakal kurang maksimal gitu Daya serapnya ataupun daya tampungnya Jadi langkah pertama Clody yang baru itu harus dicuci dulu Sampai 3 kali pencucian Nah alasan aku yang pertama Kenapa aku memilih Clody Spen dan juga Long Clody ini Yaitu karena simple dan praktis Dan sebelumnya aku belum pernah punya Clody yang tipe celana gitu Dan kali ini aku ketemu sama si Long Clody yang memang praktis, simple Terus dia tuh udah nyatu gitu sama celana Jadi kita tuh gak perlu lagi ya ribet-ribet 2 kali Pakain Clody terus pakein lagi celana Ini tinggal sekali serup aja langsung jadi, langsung selesai Karena kebetulan Clody anak aku itu masih yang tipe snap gitu Yang kancing, cetek-cetek Jadi tiap aku pakein Clody itu, itu agak ribet Karena harus kejar-kejaran dulu sama anak Dan setelah aku pakein si model celana ini Itu lebih praktis lagi, cukup sekali masuk aja Gak perlu lagi ribet-ribet kayak kemarin Nah alasan yang kedua Karena dia itu berdaya serap maksimal tahan bocor hingga 6 jam Jarang-jarang loh ada Clody yang bisa setahan itu Apalagi untuk usia anak 1 tahun ke atas Itu biasanya kalo aku ya, pake Clody yang lama Itu sekali 2 jam atau maksimal 3 jam Itu udah aku harus ganti Makanya aku tiap malam itu gak pernah lagi pakein Clody Dan semenjak aku punya si Clody Spen dan juga Long Clody ini Ini sih biasanya yang aku pake untuk tidur malam Karena kan ini celananya panjang Dan yang ketiga, karena modelnya itu modis banget, kece Jujur ini baru pertama kali aku ketemu sama model Clody Yang udah satu set sama baju Sama ini, baju dan juga ada topinya Plus ada yang celana pendek juga Ini kalo untuk dibawa jalan-jalan juga kece loh Nah buat kalian yang pengen samaan sama anakku Silahkan kalian kunjungi instagramnya di milikinis Nanti aku cantumin ya di video aku atau di website-nya langsung untuk pembelian si Clody-Clody lucu ini Oh iya ini tuh satu set ini Long Clody, Clody Spen, baju kaosnya Dan juga topinya atau apa sih namanya kupluk Jadi itu cuma Rp244.000an Ini yang untuk size M ya Oh iya kalo kalian pengen beli harus disesuaikan dulu sama size anak kalian Mulai dari lingkar pahanya atau lingkar badannya Itu disesuaikan aja Dan gak usah khawatir kalo misalnya nanti anak kita udah nambah berat badan Atau udah lumayan besar gitu ya badannya Ini tuh dia masih elastis loh Tuh Dan ini tuh gak nyakitin bagian pinggangnya Gak keras sama sekali Itu yang aku suka dari si milikinis ini Dan untuk aku pribadi harga segitu gak mahal ya Karena aku pernah ngeliat Clody yang lebih mahal lagi dari ini Sedangkan ini tuh udah menyatu sama celananya Jadi gak perlu apa ya Kayak saya punya celana lagi Cukup satu serp aja udah langsung jadi Ini juga bisa kalian mix and match dengan baju-baju yang lain Makanya gak nyesel deh udah pilih Clody yang lucu ini Oke semuanya khususnya para bunda-bunda pejuang Clody Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat yang baru aja Mampir ke channel aku untuk klik tombol subscribe-nya Like videonya Dan share ke social media kalian Terima kasih buat yang udah nonton See you on my next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax